Pemerintah Kota Blitar salurkan ribuan pinggisan hari raya untuk LPMK dan RTRW sekota Blitar. Pinggisan ini diberikan sebagai bentuk terima kasih Pemerintah Kota Blitar atas kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kota LPMK dan RTRW dalam menanggulangi COVID-19. Penyerahan pinggisan hari raya ini berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitro, Kamis 29 April 2021. Santoso Wali Kota Blitar mengatakan, selain menjadi program Tahunan Pemerintah Kota Blitar, pinggisan ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi LPMK maupun RTRW sekota Blitar, karena sampai saat ini telah menjadi garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19 di masing-masing wilayah. Santoso menjelaskan, terdapat 2.574 pinggisan hari raya yang akan dibagikan untuk LPMK maupun RTRW sekota Blitar, dengan rincian 996 paket untuk LPMK maupun RTRW kecamatan Sanan Wirtan, 850 kecamatan Pancang Lido, dan 728 kecamatan Seporjo. Pinggisan itu berupa roti kaleng, gula pasir, minyak goreng, dan produk UMKM, yang jika ditotal disenilai Rp227.500. Santoso menyebut, penyaluran kali ini dilakukan secara simbolis diwakili masing-masing ketua LPMK sekota Blitar. Penyaluran selanjutnya akan didistribusikan langsung oleh pemerintah kota Blitar melalui kecamatan dalam waktu dekat. Ini kita pembagian pikisan hari raya kepada seluruh RTRW LPMK dari 2.500 sekian, tapi hanya kita sampaikan secara simbolis, yang lainnya nanti bisa diserahkan melalui penyaluran masing-masing. Harapan saya, itu janganlah dilihat dari banyak sedikitnya, tapi bagaimana pemerintah daerah memberikan perhatian kepada seluruh RTRW dan LPMK. Terima kasih telah menonton!